Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Satya kuku dharmakan, dharmaku kubaktikan Salam Pramuka Halo kakak-kakak Pramuka Indonesia Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Perkenalkan, nama saya Roli Sri Pradityo Saya dari pangkalan PPS Uliya Al-Himma Saat ini saya sedang berada di bumi perkemahan Tepatnya bumi perkemahan ini diadakan Di lapangan sepak bola Paribenut Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Perkemahan kali ini diadakan mulai dari tanggal 21 September Sampai dengan 23 September 2023 Mau tahu keseluruhan dari perkemahan kali ini? Ayo ikuti saya, ciao! Perkemahan kali ini mengangkat tema Peringatan 62 Tahun Pramuka Mempersiapkan sekaligus melibatkan sumber daya manusia Yang profesional dan proporsional Dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembinaan pramuka Penggalang dan penegak dari tingkat gugus depan hingga kuartir Meningkatkan prestasi penggalang dan penegak Sebagai bekal kemandirian dan kesinambungan pembinaan Peserta kema besar gerakan pramuka kuartir cabang Karimun Tahun 2023 adalah pramuka penggalang SD, SMP, serta penegak SMA Perwakilan dari 14 kuartir lanting sekuar Cap Karimun Dengan jumlah 672 orang Serta pembina pendamping 6 orang dari 14 kuartir lanting Nah, saat ini kita sedang berada di tempat lomba hasta karya Kebetulan sekali, di samping saya ini ada salah satu peserta lomba hasta karya Mari kita wawancari mereka Permisi kakak Kak Boleh minta waktunya sebentar kakak Boleh dong Kira-kira ini kakak lagi membuat apa ini kakak? Kami membuat kompor bertenaga spirtus Kompor bertenaga spirtus Oh, ini kalau boleh tahu bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja kakak? Yang pasti ada spirtus Terus kaleng Kaleng macam kong huani Terus ada botol kaca Bekas selai gitu Terus ada Tembaga Oh, gitu bahan-bahannya Kalau boleh tahu kesusahannya ini apa aja kakak? Untuk kami Kekusahannya itu ada dua Pertama saat Membengkokkan tembaganya Itu seksa hati-hati Kalau tidak Kalau tidak hati-hati Kalau jatuh gepeng Terus Kedua Di saat pemotongan kaleng-kalengnya Itu seksa hati-hati Kalau tidak bisa melukai tangan Oh, gitu Jadi kegunaan kompor ini apa kakak? Kan sudah banyak kompor yang lebih praktis gitu kak Lebih mudah Jadi kegunaan ini buat apa kakak? Ini Bisa menjadi alternatif di saat Kompor-kompor lainnya tidak ada Misalnya kita campi di hutan Misalnya kita tidak ada kompor gas Dan Habis hujan kan kayu bakar basah Ini bisa menjadi alternatifnya Selagian dia ringan Senang dibawa ke pemanam Oh, begitu kakak Terima kasih kakak informasinya Terima kasih kakak Nah, gitu teman-teman Itu salah satu peserta lomba yang sudah kita wawancarai Baiklah, mari kita lanjut ke lomba pionering Let's go Oke guys Saat ini kita sudah berada di tempat lomba pionering Kebetulan sekali di belakang saya ada salah satu peserta lomba pionering Mari langsung saja kita tanyakan kepada mereka Permisi kakak Iya Kakak ini dari mana ya kak? Dari Quarren Moro kak Quarren Moro kak? Iya kak Ini dengan kakak siapa? Dengan kak Verdi Kak Verdi kak? Iya kak Oke kak Ini kakak lagi mau buat apa ya kak? Lagi ingin bikin jembatan kak Jembatan kak? Oh jembatan Kalau boleh tahu Jembatan ini kendalanya apa kak? Pas kakak membuat jembatan ini? Kendalanya itu dari stoknya kurang Terus sama talinya gitu kak kendalanya Oh stok sama tali kak? Oh iya kak Manfaat dari membuat pionering ini ataupun membuat pionering ini apa ya kak? Karena kita sekalian belajar tali teman-teman juga untuk menambahkan wawasan juga kak Oh gitu kak Ya makasih ya kak Baiklah kakak-kakak cukup sekian laporan yang dapat saya laporkan langsung dari bumi perteman Sebelum saya bertutup Saya ingin menyampaikan satu pantun Bunga berseri kumbang merapat Kumbang merah suka menyengat Cahaya mentari terasa hangat Pergi bertema dengan semangat Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh